Intro Apa kabar? Kembali di Tesplotv Terima kasih Lu semua udah mau mampir kembali di channel gua Tesplotv Yang isinya adalah kontel-kontel olahraga Sepak bola Dan juga lifestyle Kali ini gua akan membahas Pelatih baru AS Roma Yaitu Paulo Fonseca Ya, sebelum gua lanjutkan Jangan lupa untuk subscribe Dan jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi lonceng ya Gratis kok, gak bayar Jadi Biar gua lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten Yang menarik di Tesplotv Ya, kembali Gua lanjutkan guys Paulo Fonseca, pelatih baru Untuk AS Roma Apakah cocok untuk AS Roma? Ya, kalau melihat dari Pesaing-pesaing dari AS Roma musim ini Di seri A Liga Itali Kita lihat bahwa Juventus sudah memiliki pelatih baru Mauricio Sarri Yang pindah dari Chelsea Kemudian Inter Milan Sudah memiliki pelatih baru Yaitu Antonio Conte Yang Sudah tidak bisa Diragukan lagi kapasitasnya sebagai pelatih Di seri A Liga Itali Pernah berjuara bersama dengan Juventus Juga pernah juara bersama dengan Chelsea Ya, apalagi ya kan Sekarang dari Inter yang sudah tampil Kembali ke Liga Cemen Eropa Nah, kalau melihat dari Pertanyaan banyak orang Apakah memang Roma cocok dengan pelatih Paulo Fonseca ini? Kita telah dulu Kita bahas dulu Siapa dia? Paulo Fonseca adalah pelatih Berusia 46 tahun Dari Portugal Ini karirnya malah melintang Bersama dengan Porto dan juga Braga Nah, namanya mencuat di Eropa Ketika dirinya sukses bersama dengan Saktar Donets Juara Liga Ukraina Dirinya melatih dari tahun 2016 hingga 2019 Mendapatkan 6 gelar Juara Premier League di Ukraina 3 tahun 2017, 2018, dan 2019 Dan juga ada juara Ukraina Cup Tahun 2017, 2018, 2019 Ini membuat Saktar Donets Menjadi salah satu tim yang cukup bagus Bahkan dirinya menjadi pelatih terbaik Di Liga Ukraina di tahun 2017 Ya, kenapa Roma memilih Fonseca? Roma sebetulnya mengincar beberapa nama yang gue sebutkan tadi Mengejar Maurice Yosari Ditolak Mengejar Jose Mourinho juga gak mau Mengejar Antonio Conte juga ditolak Terus mengejar beberapa pelatih lain ditolak Memang sulitnya Roma adalah Mereka musim ini tampil di kasta kedua Yaitu di Europa League Tidak tampil di Liga Champion Karena posisi Roma terlempar dari 4 besar musim lalu Nah, melihat dari sepak terjang pelatih ini Kalau gue melihat ini cocok sebetulnya untuk DS Roma Karena apa? Dulu dia waktu bermain adalah seorang center back Dan di Saktar Donets Dia mampu membuat tim Saktar Donets ini menjadi tim yang cukup kuat di belakang Itu kelemahan Roma musim lalu Musim lalu Roma tidak memiliki lidi belakang yang cukup bagus Penjagaman juga tidak bagus Nah, ini menjadi pekerjaan Roma yang harus dibenahi oleh Paulo Fonseca sebagai pelatih baru di IS Roma Kalau gue melihat cocok Dan tekanan lagi tidak tinggi nih Karena Roma tampil di kasta kedua Tidak tampil di Liga Champion Eropa Ini satu kombinasi yang harus dimanfaatkan Tidak tampil di Liga Champion Eropa Dan waktunya untuk beradaptasi dengan atmosfer sepak bola Itali Divosinya, ultrasnya, manajemennya Karena di Itali itu semuanya ingin serba instan Tim-tim di Liga Itali mampu mengeluarkan duit Tapi maunya serba instan, tidak mau lihat proses Nah, ini yang terjadi ketika Rudy Garcia sebetulnya sukses menjadi pelatih IS Roma di tahun 2013 Hingga 2016 guys Tapi Tidak sabar Makanya Rudy Garcia dipecat Ya, kita akan melihat apakah Paulo Fonseca akan menjadi pelatih IS Roma yang cukup sabar Dan cepat beradaptasi Dengan atmosfer sepak bola Itali yang cukup Fluktuatif ya Kadang-kadang Bagus, kadang-kadang enggak Ini dibutuhkan mental yang cukup tangguh bagi pelatih baru Apalagi dirinya baru pertama kali Ke Liga Itali Ini merupakan satu loncatan prestasi untuk Paulo Fonseca Kita akan melihat Ada tiga faktor yang akan menentukan suksesnya Paulo Fonseca di IS Roma Yang pertama Mampukah dirinya beradaptasi Dan juga Beradaptasi dengan atmosfer sepak bola Itali Kedua Apakah dirinya mampu Melakukan transfer pemain dengan sangat baik Ketiga Apakah dirinya mampu Meramu pemain-pemain lama Pemain-pemain senior yang sudah ada di Roma Untuk bisa beradaptasi dengan cara bermain Paulo Fonseca Itu tiga hal itu Kalau mampu di Perbaiki atau dikemas dengan cepat oleh Paulo Fonseca Musim pertama mungkin Musim pertama mungkin dirinya Ya bisa dikatakan empat besar Itu sudah menurutkan prestasi Tapi musim kedua Atau di musim depan mereka harus mampu ke Liga Champion Sehingga tahun 2020-2021 Roma kembali ke Liga Champion Eropa Menurut gue Itu akan membuat sebuah prestasi yang besar Untuk Paulo Fonseca Bersama dengan es Roma Jadi sekali lagi Selamat datang Paulo Fonseca Selamat untuk Romanisti Yang akhirnya mendapatkan pelatih Di musim 2019-2020 Terima kasih sudah menyaksikan T10 TV Jangan lupa ya guys Subscribe Dan jangan lupa juga Nyalakan notifikasi lonceng Sehingga lo tidak ketinggalan update-update terbaru Seputar Sepak bola Gaya hidup Dan juga tentunya Olahraga yang selalu ada di T10 TV Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton